abad Belandong semua masih kita akan melanjutkan mereview satu lagi bonsai serut yang juga baru selesai di proning dan geraknya bentuknya juga sangat prospek untuk menjadi juara pada kontes-kontes bonsai Oke teman-teman Nah itu serutnya nanti akan kita review kita sambil cari-cari engkel yang bagus ya ini peralatan-peralatan bonsai Pak Ketot Nah mari kita review kontin Mas teman-teman silahkan perhatikan pergerakan cabangnya pergerakan batangnya kemudian besar rantingnya besar cabangnya dan besar batangnya itu hampir mendekati kondisi pohon serut pada alam liar kondisi alami serut yang hidup di alam beliang sangat penting disini untuk pembentukan bonsai itu juga selain gerak batangnya faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan yaitu adalah Hai pembesaran ranting pembesaran cabang itu sebisa mungkin nah ini sebisa mungkin dibuat mendekati kondisi ideal atau kondisi ideal saat dia merupakan pohon yang liar di alam jadi seolah-olah apabila dilihat itu ini merupakan miniatur dari pohon liar di alam itu juga menjadi salah satu faktor penilaian juri saat ada kontes bonsai di lomba-lomba bonsai yang diadakan biasanya apa paguyuban bonsai atau apapun lah faktor yang menjadi pertimbangan penilaiannya termasuk salah satunya itu di samping bentuknya juga bagus pergerakan batangnya juga bagus nah seperti ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua semoga bermanfaat terima kasih